Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Erna Suri Yawadi Kalon Guru Penggerak Akatan 6 Dari SMA Medni Satu Aset Dalam video ini Saya akan menampilkan Penerapan segitiga restitusi Dalam penanganan Perilaku negatif siswa Di luar kelas Kenapa? Saya tidak boleh masuk kelas Loh kok tidak boleh Kenapa? Jadi tadi itu saya Berhukum karena tidak Mengikuti pelajaran dengan benar Saya makan di kantin Kamu makan di kantin Saat jam pelajaran Pelajaran apa? Biologi Oh begitu Kenapa tidak makan saat istirahat Atau sebelum masuk sekolah? Kan bisa Tadi istirahatnya Dilangsungkan pelajaran Jadi tidak bisa Makan di kantin Terus Tadi-tadi juga tidak sarakan Soalnya bangun kesiangan Dan waktu bangun Tidak ada masakan Oh Di rumah tidak ada makanan? Iya Kemudian kamu kesiangan? Iya Ya tapi Kemudian ini kamu Akhirnya mendapat kesulitan Karena tidak bisa Ikut pelajaran di kelas Iya Perasaanmu bagaimana sekarang? Sebenarnya saya agak Kecewa sih Bu Kan saya sudah jujur Mengakui kesalahan saya Tapi saya setiap saja Tidak boleh masuk kelas Padahal saya juga ingin Belajar gitu loh Bu Belajar juga lagi Sama teman-teman Tapi Ya Di satu sisi saya Kecewa Saya juga Menyesal Si Bu Karena sudah Memakai jam pelajaran Untuk makan Kita Ya memang kita itu Tidak bisa beraktifitas Dengan baik Jika perut kosong Bu Erna juga Jika lapar pun Juga tidak bisa Mengajar dengan Sungguh-sungguh Jadi Itu juga maklum Ketika kamu Terpaksa Harus makan di kantin Saat jam pelajaran Tapi kalau Sesuai dengan Keyakinan kelasmu Perilaku Makan di kantin Saat jam pelajaran Itu Bagaimana menurut kamu Salah sih Salah Kok salah Kenapa Ya karena kan Waktu jam pelajaran Kan digunakan Untuk belajar Untuk makan Seharusnya Makan di kantin itu Atau mungkin Bisa Setelah penuh Oh begitu Nah ini kan Sudah terlanjur Terjadi Yang akan Kamu lakukan Untuk memperbaiki Kejadian ini Kamu sudah terlanjur Mendapat masalah Di pelajaran biologi Apa yang akan Kamu lakukan Menurut kamu Untuk memperbaiki Situasi sekarang ini Kalau tujuan saya sih Saya Mau Masuk ke pelajaran lagi Untuk menutupkan Tentunya di Nakologi Tapi saya Tidak tahu Apakah boleh Atau tidak Menurut kamu Agar Guru Biologi Mengizinkan kamu Ikut lagi Apa yang bisa Kamu lakukan Mungkin saya Bisa Minta maaf Ketika Belajaran Berani Berani Betul ya Dan nanti Untuk pelajaranmu Yang ketinggalan Hari ini Bimana Saya bisa Saya bisa Menunjang Mencetakan Teman-teman Bisa Kan kamu Nanti malam Waktunya bermain Dengan keluarga Kamu tidak Merasa terganggu Harus mengerjakan Susulan Tidak Ini kan Mungkin Besok lagi Kamu Mungkin Kesiangan Lagi Tidak ada Terapan Lagi Gitu ya Kira-kira Kamu bisa Memikirkan Ide Supaya hal ini Tidak terjadi Lagi Menurut Kamu Bagaimana Itu Biasanya Saya Kan Buang Kesiangan Ibu Berani Saya Begadang Mungkin Kalau Perdagang Saya Mungkin Saya Tidak Bagaimana Lagi Mungkin Saya Akan Duduk Lebih Awal Sehingga Besok Saya Bagi Pagi Begadang Kamu Begadang Itu Ngapain Saya Main Game Alang Ibu Berarti Nanti Main Game Alang Bagaimana Kalau Kamu Duduk Lebih Awal Mungkin Agak Dijurangi Bisa Mengurangi Betul Terus Selain Bangun Lebih Awal Kan Kamu Bangun Lebih Awal Juga Di rumah Tidak Ada Makanan Mungkin Saya Akan Belajar Masak Tapi Saya Bisa Masak Buk 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 Bisa Masak Masak Apa Masak 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 Buk 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 Banyak Lagi Kira 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 Bisa Seperti Ibu Bangun Lebih Awal Tidur Lebih Awal Dan Masak Sendiri Di rumah Untuk Sarapan Tapi Itu Bagus Bangun Lebih Awal Bagus Untuk Kesehatan Kemudian Bisa Masak Sendiri Bisa Lebih Lebih Bagus Bisa Latihan Mandiri Apalagi Bisa Untuk Masak Diri Sendiri Dan Keluarga Bisa Jadi Latihan Untuk Menjadi Seorang Jadi Tidur Bisa Saya akan kita pelajaran, sehingga saya tidak diterbolehkan termasuk ulas. Nah, perasaan saya ketika mendapatkan masalah tersebut, tentunya saya pasti sangat bisa cemas, takut bagaimana rancang tersebut selanjutnya. Mungkin apakah saya boleh masuk pelajaran lagi, atau mungkin lebih parahnya tidak boleh. Jadi, yang saya rasakan pastinya sangat takut dan menyesal dengan kesalahan yang saya lakukan. Dengan adanya masalah tadi, saya bisa berkembang dengan biar, bisa diberikan motivasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah saya yang benar. Dan tentunya rasanya pasti saya sangat pekerja sekali. Saya bisa meminta maaf kepada rumah pol saya, saya bisa merubah tingkah pola saya, misalnya bisa bau pagi, memasak sarapan sendiri, tidak bergadang, dan bisa mengikuti pelajaran dengan benar dan baik. Demikian tadi presentasi kegiatan penerapan segitiga retitusi di dalam penanganan perilaku negatif siswa. Semoga bisa menjadi referensi bagi bapak ibu yang lain di dalam menangani siswa-siswi di sekolahnya masing-masing, dan bermanfaat bagi perbaikan perilaku siswa kita secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.